Mereka gak bisa terus ditinggal sama punya seperti ini, jadi apa mereka keluar? Baik, Assalamualaikum Ken di Loper Pecinta Sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan Sinetron Love Story The Series Dan yang mana pada adegan kali ini kita selalu dibuat penasaran nih Oleh perihalnya Maudie yang saat ini telah menyadari bila saat ini Maudie telah melakukan kesalahannya terhadap Ken Rawilantara dan si Baby Twin Karena Maudie yang selalu penuh dengan kesibukannya dan tak bisa memperhatikan keadaan si Baby L dan si Baby K Bahkan dengan semua itu harapan Ken yang tak ingin bila Maudie harus mementingkan pekerjaannya dibanding si Baby Twin Dan dengan semua itu pun Maudie saat ini telah melakukan risaya atau akan memundurkan diri dari perusahaan harga dana Tapi dengan semua itu pun harga dana yang sangat berat hati tentunya Bila Maudie akan risai dari perusahaan harga dana Karena tak ada lagi setap utama yang bisa diandalkan di PT tersebut ya Yang bahwasannya harga dana tak ingin orang lain yang menghandle semua pekerjaan di PT harga dana Tapi dengan semua itu pun harga dana yang sangat mencemaskannya Dengan kesibukannya Maudie yang selalu jauh dari kehidupannya si Baby Twin Dan disitu pun harga dana yang sangat bingung ya Dengan keadaan Maudie saat ini Yang akan memaksa memundurkan diri dari perusahaan harga dana Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung perusahaan Tron Love Story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 pastinya Dan agar tidak ada kesalahpahaman atau rasa penasaran Tonton terus Tron Love Story di series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan episode selanjutnya kita yang telah disuguhkan Oleh keberhasilan Maudie yang telah membujuk si Tante Dinda ya Untuk mencabut surat pengaduan prihal kejahatan si Anita di pihak yang berwajib Dan saat ini si Tante Ding Dong yang sadar diri Bila semua itu akan menjadi beban terhadap kehidupan Ken dan Maudie Yang bahwasannya dengan hukuman si Anita saat ini Dalam keadaan sakit ya Dan dengan semua itu Maudie yang sangat berusaha nih Untuk membuat kehidupan si Anita akan menjadi lebih baik Dengan ulahnya yang selalu membuat kejahatan terhadap kehidupan Ken dan Maudie Dan dengan semua harapan Maudie pun si Ding Dong yang akan menurut dia Tapi di sisi lain si Dinda pun yang tak semudah itu Yang bahwasannya si Tante Dinda yang akan mencabut surat pengaduan di pihak yang berwajib Asalkan si Anita akan meminta maaf dan mencium kakinya si Tante Ding Dong Karena si Tante Dinda yang telah membeli pelajaran terhadap si Anita ya Yang selalu membuat onar di kehidupan orang lain tentunya Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin Dan episode selanjutnya kita yang telah disuguhkan Dengan prihal si Atar yang saat ini dalam kebersamaannya dengan si Madina Tapi disitu si Madina yang sangat merasa aneh ya terhadap Oleh sikapnya si Atar yang tak biasanya ya acuh tak acuh terhadap si Madina Bahkan saat ini si Atar yang masih bersifat dingin tentunya Di saat kebersamaannya saat ini Dan disitu pun si Madina yang sangat merasa sedikit kecewa tentunya Dengan prihal kebersamaannya yang penuh dengan perubahan yang luar biasa ya Karena si Atar tak selalu memberikan sanjungan terhadap si Madina Yang bahwasannya dengan sikap si Atar yang tak perhatian terhadap si Madina ya Dan dengan semua itu pun si Madina yang telah menentang nih Dengan teguran bila si Atar saat ini telah menjauh dari kehidupan si Madina Yang penuh rasa kasih sayang dan perhatian Karena harapan si Madina yang ingin selalu bersama si Atar ya Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Bang Mimin Dan episode selanjutnya Kita yang telah disuguhkan oleh adegan yang membuat kita darting ya Karena yang mana saat ini si Arman yang selalu berusaha ingin membuat kehidupan Ken dan Maudie semakin berantakan Dengan cara si Arman yang selalu memberikan kesibukan terhadap Maudie Untuk menjalankan pekerjaannya di PT Arkadana Yang bahwasannya dengan kesibukannya Maudie Yang akan bisa melupakan keadaan si BBL dan si BBK Yang saat ini sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu Dan yang pastinya dengan kesibukan Maudie Yang sangat tak diinginkan oleh Kenrawilantara pastinya Dan berkemungkinan dengan kesibukannya Maudie Kenrawilantara akan semakin murka terhadap Maudie ya Itu pun yang sangat diharapkan oleh si Arman Agar kehidupan Ken dan Maudie akan semakin berantakan ya Dan berkemungkinan Kenrawilantara akan menyadari ya Dengan semua kesibukan Maudie saat ini Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan Bang Mimin yang tak luput selalu mendoakan para pen penggemar sinetron log story di series Dimanapun kalian berada Agar kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Dan juga dimudahkan segala urusannya Dan episode selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh prihalnya si Anita yang saat ini keke dan kekeya Tak ingin menjalankan operasi kakinya Yang saat ini malah semakin mempengkak tentunya Dan disitu pun para medis yang telah memberikan saran terhadap si Anita Bila dengan semua itu Si Anita harus menjalankan operasi aputan si kaki ya Yang bahwasannya Demi keselamatan dan kesembuhan si Anita Yang harus bisa rela untuk kehilangan kakinya sebelah Tapi dengan semua itu si Anita yang sangat menentang nih Karena si Anita yang tak ingin bila Hidupnya menjadi orang cacat ya Dan dengan semua itu pun Mau dia yang akan berusaha nih Untuk bisa memberikan pengobatan yang terbaik Yang tanpa harus dioperasi ya Dan berkemungkinan dengan semua itu pun Si Anita akan sadar diri ya Dengan penyakitnya saat ini adalah karma Yang selalu membuat kejahatan terhadap orang lain tentunya Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sinetron Love Story di series Yang selalu tayang di SCTP 1 Untuk semua ya guys Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh